Kesenian-kesenian ini masih jadi primadona hingga kini. Apa aja tuh? Yang pertama ada seni Reo Kendang. Seni asli Tulung Agung ini sampai sekarang masih selalu dimainkan di berbagai ajaran. Menurut catatan dari Pemkap Tulung Agung, Reo Kendang menggambarkan arak-arakan prajurit pasukan Kedirilaya saat mengiringi rombongan pengantin Ratu Kili Suci ke Gunung Kelun. Gerakan tari Reo Kendang mengilustrasikan tentang sebuah perjalanan yang harus ditempuh oleh para prajurit. Mulai dari gambaran tentang beratnya beban yang mereka bawa sehingga harus terbungkuk-bungkuk dan terseok-seok. Hingga akhirnya perjuangan mereka bermuara pada kemenangan yang dicapai oleh para prajurit. Tak hanya gerakannya, atribut yang dipakai juga serat makna. Contohnya seperti udeng ini. Ikat kepala yang terbuat dari kain batik bermotif gaduk warna hitam ini merupakan lambang persatuan dan kesatuan dari para prajurit. Dan warna hitam sendiri melambangkan sikap yang tegas, adil dan berbicara. Wah selain keren, ternyata makna dibaliknya juga sangat dalam ya Sobat Ratu. Next di part 2 kita akan bahas kesenian tayuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!